Ya, apa-apa yang bisa ada yang dukung om? Saya sendiri, silahkan-silahkan saya. Terima kasih telah menonton! Nama saya Ropik, saya pemilik Murai Adudu dengan nama panjang Adudu Murai Alvaro. Ya, asli saya Tegal, Pedukuan, Kalimiring, Turahan, Yamansari, Kecamatan Lebaksyu. Yang saya pengen Bali itu om Ropik biarnya kan habis bareng-bareng keluarga, bareng istrinya, bareng anak, bareng merdua mungkin. Apa sih yang mereka harapkan dari om Ropik dengan hobinya, lewat hobinya, itu memang mendukung atau seperti apa? 100% mendukung, karena kita nyarinya itu senang, jadi kumpul. Kalau bahkan kayak liburan lah itu-itu. Oh, berarti itu berhitung-hitung liburan. Burung sendiri, rawat sendiri, tiket sendiri, senang sendiri, kalah pun sendiri. Kalah sendiri, menang sendiri. Menang sendiri. Ini om Ropik yang penasaran, Murai Batu Adudu itu kan sering moncar diipun-ipun. Gede loh om Ropiknya sembarannya. Itu adudu dapat dari mana, si om Ropik? Saya beli di Jakarta, itu burung belum jadi, saya rawat dengan sepenuh hati. Masih bahan lah. Masih bahan, benar-benar belum jadi, masih gerabagan. Dengan ketelatenan sama istri. Sering, intinya kalau burung itu, kalau bagi saya sih, intinya sering berinteraksi, diajak ngobrol kayak teman. Itu beli udah berapa lalu? Saya beli, saya ingat banget, tahun 2021, 20 November, 20 November kalau nggak salah. 2021? 2021. Berarti ini 2024, 4 tahunnya. Ya. Awal beli itu 5 hari mabung. Terus selesai, selesai itu kalau nggak salah, 2002 awal Januari tanggal 7. Saya gantangnya masuk 1, tanggal 7. Tanggal 9 masuk 1 latres. Terus tanggal 11 masuk 1, sampai sekarang. Untuk sejarah Agudulang ini udah panjang 4 tahun, itu memang pertama kali mainnya di mana sih? Pertama main di daerah Pamulang, Tanggerang Selatan. Latber-latberan, sampai ke Tangselkap, sampai kita ngejar ke daerah Jakarta Barat, Sendrawasi. Ke MP juga pernah. Sampai Peking Arena, sampai Press Cup. Terus karena posisi saya udah nadar waktu itu anak mau sekolah di kampung, burung mau saya ternak. Di Degal pun nggak kalah, wali kota Kap, main juga, masuk 2. Berarti Om Ropik itu as di Degal, merantut di? Pamulang, Tanggerang. Pamulang, di Ipukota ya, intinya. Main burung di sana dulu. Terus kadang pulang ke Degal juga. Itu di Degal juga adubu juga muncar juga. Muncar. Alhamdulillah. Luar biasa, ini tropinya sampai Tuhan yang gini juga. Ini tentu doa dari doa dari istri juga pengaruh. Iya. Pasti, pasti, pasti. Itu pasti. Om yang saya tanyakan lagi, Om, apa sih yang membuat imunan sampai, kurangi, tanda kutip, berkibar di level nasional dengan atur dunia? Kita kalau merawat burung, kalau udah sehati, rawe-rawe lantos malang-malang putung. Dalam artian, nggak usah takut kalah. Yang penting kita senang dulu. Kalau kita takut kalah, kita takut untuk bertindak. Iya. Dengan jargonnya, Mowakmawik itu. Mowakmawik itu, di bahasanya bahasa Tegal itu, satu burung bisa Mowakmawik lah. Iya, di bahasanya sering lalang buahnya juga sih. Jadinya Mowakmawik SR juga ya. Maksudnya gini Om, ini kan sering konser di level nasional ya. Ini kita nggak sembarangan, antropinya juga aku lihat ke level nasional. Harapannya untuk ke depan. Artinya, mengibatkan bendera sendiri seperti ini, mengharumkan nama kampung, atau seperti apa-apa. Tujuan saya, satu, untuk hobi tersalurkan. Kedua, mengharumkan nama kampung. Terus, minimal Tegal ya burungnya bagus-bagus. Terus, yang selanjutnya itu, ya biar para pemula itu tetap semangat. Ya, jangan ada suara ini, itu, jangan dengerin. Kalau emang kita yakin, silahkan. Saya pun pertamanya begitu. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa, kalah menang pun terbiasa karena silaturahminya. Kalau boleh tahu juga ini, riwayatnya dengan panjang. Ini sudah suka burung apa? Suka burung awal 2021, itungannya baru. Oh, itungannya masih baru ya? Baru. Ngerawat sendiri. Ganteng sendiri. Bawa sendiri. Awal masalah tetap meribatu atau ada burung lain? Dulu malah cukup lain, malah pleci. Cuman teman buat rumah. Selain adudu, om, om Ropi punya burung apa lagi? Maksudnya selain gacau. Paling punya maseran sama gacauan yang di Jakarta itu saya bawa pulang. Siapa itu? Namanya Naruto X. Naruto X, itu burung baru juga? Itungannya saya rawat udah hampir mau tiga bulan. Oh, berarti baru? Iya. Saya kasih nama Naruto X itu X-nya kali miring sebenarnya. Sebenarnya kali miring, itu filosofinya? Oke, terbaik. Ya, mudah-mudahan ini si Naruto itu jadi pelab di si Dudu. Dudu, karena Dudu udah bener-bener udah diternak. Iya. Lusiannya berapa tahun sih? Berarti sekitar tiga-empat tahunan. Tiga-empat tahun? Itu dihonenan. Iya. Lusiannya adudu? Ya, kurang lebih lima tahun lah. Lima tahun ya? Iya, sewa itu beningnya pastor. Nanti memang bisa layak masuk? Udah. Iya. Dan saya pun bisa dicatat, saya nggak pengen banyak banget. Cukup satu tangkaran aja tapi kualitas. Yang keren ini nih. Untuk tenakannya cuma satu pasang semuanya. Iya. Walaupun ini udah banyak. Tapi kualitas. Indonannya udah banyak? Udah banyak. Cuma dilalak agak susah. Agak susah untuk bertelur atau gimana? Iya, iya. Kayak gitu kendalanya. Cuma kan balik lagi kesabaran. Iya. Untuk saat ini, si adudu udah menelurkan berapa trus? Menelurkan satu trus. Ya, satu cewek, satu sawak. Dan sampelnya udah lumayan. 13 bulan. 13 tropi. Itu pun kelasnya masih laber karena belum mabung. Masih pas tol-tol-tol. Melihat anaknya adudu, adudu senior. Melihat. Menurut mindengan gimana? Kedepan. Kedepanannya, kalau bagi saya lebih mewah. Nanti habis mabung. Mudah-mudahan. Ya, kalau habis mabung mungkin saya kasih. Berarti untuk sejarah adudu sendiri itu terak dari ring mana dan berapa usianya belum pasti atau udah tau om si adudu sendiri dapetnya dari mana terus ringnya apa? Saya dapet adudu itu posisinya burung masih pas tol dan ringnya itu kurang, gak ada nomor teleponnya. Boleh di cek om Anton? Gak ada. Gak ada. Cuma tulisannya cuma BOF 07. Udah gitu doang. Saya pun sampai nyari. Nyari sampai orangnya beli di mana sampai gak ketemu. Kalau baik ibaratkan orang Jawa bilang itu kayak rejeki lah. Iya. Rejeki non-block gitu ya. Gak ada rejeki adudu. Berarti gak tau trak-traknya. Gak tau. Sampai sekarang pun kalau ada pun saya cari. Cuma posisinya memang kayak burung, gak gitu loh. Berarti memang bukan beli di online, tapi langsung sama orang. Sama orangnya. Sampai orangnya beli kalau pulang saya mesin kalau ada. Sampai sekarang pun yang orangnya gak tau itu orang yang mana. Orangnya orangnya di sana. Iya di sana. Di Pamulang itu. Di Pamulang. Berarti bukan buat rumah. Eh buat lombor ya masih burung rumah. Burung rumah kan. Masih bahan gitu. Saya ganti. Hopinya ayam terus saya ganti di burung. Iya. 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 Dan kan dapat kan gak mungkin langsung bagus nih burung. Iya. Artinya butuh perawatan. Betul. Itu menurut-menurut sampai berabatan bisa juara yang kemarin. Yang pertama kali itu lah. Jadi saya beli tanggal 20. Beli tanggal 20 November 2021. Di saya itu lima hari. Terus dikasih nama anak. Tidak duduk terus mabung. Iya. November, Desember, awal Januari itu rapi om. Rapinya itu belum saya jemur-jemur. Cuman karena di situ lingkungannya. Coba nganteng, coba nganteng. Saya gantengin tanggal 7 Januari juara 1. Iya. Itu masih diledek tanggal kanan kiri. Wah burung. Burung menang latber. Iya. Terus tanggal 9-nya saya bawa situ lagi. Di lalak ada latpres. Pas hari Minggu itu. Iya. Juara lagi. Iya. Tanggal 11-nya juara lagi. Terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang sampai masuk. Iya. Dibutuskan untuk masuk ternak. Iya. Terakhir adudu main-main itu waktu di Piala Rajangurak. Iya. Setelah sini, alhamdulillah udah cukup. Karena udah ada penerusnya adudu junior. Jadi nanti bawa suka makan. Sama naruto X. Kalau boleh tahu juga ini kan adudu udah diterak. Dan itu banyak yang inden. Betul. Banyak yang inden. Bengin teraknya si adudu. Betul. Misal bengin nih om. Nanti kontaknya kemana? Yang kontak om antun gak apa-apa. Tapi posisinya gini loh. Ternakan cuma satu doang. Jadi. Jadi. Indennya bukan lama lagi. Iya. Burang sayangnya kadang-kadang. Kalau saya upload ke WhatsApp kadang-kadang ya banyak yang minta juga. Intinya kalau rejeki ya ketemu. Iya. Kalau posisinya emang gak terhadukan masih banyak yang lebih bagus mungkin. Iya. Saya terhad desa. Barangkali ya. Barangkali ini. Nanti kan nanti bisa capi lah. Nanti gampang. Saya sertakan di bawah. Siap. Siap. Tapi memang tujuannya memang memang gak begitu. Maksudnya cuma penasaran pengen ditenakan. Betul. Betul. Biar ada keturunan. Beturunan. Ya. Untuk hariannya. Kalau nyemingan merantau. Siap belum tahu. Yang merawat istri. 100% istri. 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 Dari mulai ngelolo. Dari mulai dia mantau nelornya. Istri semua. Istri semua. Tentu lewat telepon. Ya telepon paling. Saring-saring. Dan alhamdulillah istri juga support banget sih. Support, dukung. Malah mungkin kalau masalah lomba dia lebih factor kayaknya. Iya. Pak ikut lagi pak. Iya kalau ada lomba ketuk. Duh mas. Ayo. 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 Lis mungkin itu aja. Om Rabih nanti kita gali lagi. Karena ini waktu sudah. Akak-kaknya. Siap. Sebelumnya saya terima kasih. Sama-sama. Mampir di tempat mendingan. Mendingan dari keluarga mudah-mendingan sehat. Amin. Ukses terus usahanya. Amin. Dan adukul lancar produksinya. Amin. 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 Jukur ini anaknya nanti jadi penerusnya adukul. Amin. Amin. Oke om. Om Roti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kegantangan juga. Sampai bareng anak juga ikut. Luar biasa loh om. Yang penting positif itu ya. Iya om. Berarti hobi suami memang didukung penuh ya. Lahir patin. Enggak ada. Tempel-tempel apa-apa. Ini luar biasa. Ya om. Katanya sama ibunya juga. Ibunya Mbak Yuni juga dukung. Ini alhamdulillah. Ini pas liburan baik. Aku titik manuk nih uang kuaya om. Oh. Iya. Berarti orang itu yang rawat. Iya. Pas liburan. Pas liburan. Tak tinggal aku liburan pamulang om. Alhamdulillah uang kuaya dukung. Bener-bener. Jadi manuk. Ya uang kuaya om. Keren. Oke Mbak Yuni. Iya. Mudah-mudahan. Ini nanti tenakannya lancar. Amin. Sehat terus buat keluarga juga. Oke terima kasih. Pak Tohidin gimana? Melihat menantu hobi burung seperti apa Pak Tohidin? Ya saya sendiri silahkan-silahkan saja ya. Selagi kegiatan. Apa aktivitasnya positif. Ya betul. Itu aja. Kadang-kadang mendukung apabila ada kesulitan atau keperluan. Kadang-kadang sering membantu. Sering-sering bareng. Sering-sering ya. Kalau pas lagi liburannya. Kalau pas lagi liburannya. Kalau pas lagi liburannya. Kalau pas lagi liburannya mau kemana. Kadang saya ikut jagain. Jagain burungnya gitu ya Pak. Iya kadang jagain ya Pak. Luar biasa Pak. Ya karena ini hobi positif. Dan juga mudah-mudahan ini hobi yang menjanjikan menghasilkan tetap disupport ya Pak. Ya tetap saya melihat terus semangat. Oke Pak. Terus semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses terus. Sehat terus. Amin. 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 Amin.